Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tanaman hias yang sedang hits di bulan ini. Di tengah kondisi ekonomi yang belum benar-benar membaik, tanaman hias tetap menjadi satu komoditi yang banyak diburu orang. Ada beberapa jenis tanaman hias yang sedang hits dan menjadi incaran pecinta tanaman hias. Bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias yang sedang hits di bulan ini. Yang pertama adalah Keladi Green Spider. Tanaman Keladi Green Spider merupakan salah satu varian keladi hias dengan perpaduan warna daun yang sangat cantik. Tak salah jika varian keladi satu ini banyak disukai pecinta tanaman hias. Keladi Green Spider memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar merah tua yang dihiasi bintik-bintik berwarna pink serta tulang daun dan bagian tepian daun berwarna hijau. Di pasaran, varian Keladi Green Spider dihargai di kisaran harga Rp40.000 sampai Rp180.000. Yang kedua adalah Alokasia Lauterbaciana. Tanaman Alokasia Lauterbaciana merupakan varian Alokasia yang di tanah air sering disebut dengan nama Alokasia Keris Papua. Varian ini memiliki bentuk daun yang unik menyerupai keris, yang mana daunnya berbentuk ramping dengan bagian tepian daun yang bergelombang. Daunnya sendiri memiliki warna hijau ke abu-abuan di bagian permukaannya, sementara pada bagian bawah daunnya berwarna coklat. Di pasaran, varian Alokasia Lauterbaciana dihargai di kisaran harga Rp75.000 sampai Rp450.000. Yang ketiga adalah Sansoferia Golden Honey. Tanaman Sansoferia Golden Honey merupakan salah satu varian Sansoferia atau lidah mertua dengan perpaduan warna daun yang sangat cantik. Varian Sansoferia ini memiliki daun yang tebal dengan bentuk meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna hijau pudar pada bagian tengah daun yang dibingkai warna kuning serta bagian tepiannya berwarna hijau. Di pasaran, varian Sansoferia satu ini dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp100.000. Yang keempat adalah Kalatea Doty. Tanaman Kalatea Doty di Indonesia lebih dikenal orang dengan nama Kalatea Black Lipstick. Varian Kalatea ini memiliki tampilan yang sangat cantik dan juga eksotis. Kalatea Black Lipstick memiliki daun berbentuk bulat oval dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dominan hitam mengkilap yang dihiasi motif berwarna pink di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Kalatea ini dihargai di kisaran harga Rp40.000 sampai Rp300.000. Yang kelima adalah Anturium andrayanum. Tanaman Anturium andrayanum merupakan salah satu varian anturium yang lumayan populer. Varian anturium yang juga sering disebut bunga flamingo atau flamingo lili ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk oval. Daunnya sendiri berwarna hijau tua, sementara kelopak bunganya berwarna merah cerah yang sangat mempesona. Di pasaran, tanaman Anturium andrayanum dihargai di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp100.000. Yang keenam adalah Pylodendron Mame Silver Cloud. Tanaman Pylodendron Mame Silver Cloud merupakan varian Pylodendron yang sedang hits dan banyak dicari penghobi tanaman hias di bulan ini. Varian Pylodendron ini memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi guratan-guratan daun yang tegas serta bercak-bercak berwarna silver di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Pylodendron ini dihargai di kisaran harga Rp500.000 sampai Rp2,5 juta. Yang ketujuh adalah Epipremnum Aureum Neon. Tanaman Epipremnum Aureum Neon di tanah air lebih dikenal dengan nama Sirih Gading Neon. Varian sirih hias satu ini memiliki banyak sekali penggemar karena kecantikan warna daunnya. Sirih Gading Neon memiliki daun berbentuk seperti hati dengan ukuran kecil dan permukaan daunnya yang halus. Daunnya sendiri berwarna kuning cerah yang sangat cantik. Di pasaran, varian sirih hias ini dihargai di kisaran harga Rp20.000 sampai Rp60.000. Yang kedelapan adalah Singonium Batik. Tanaman Singonium Batik merupakan varian Singonium yang banyak dicari pecinta tanaman hias karena motif daunnya yang cantik dan harganya tergolong murah. Varian Singonium 1 ini memiliki daun dengan warna dasar hijau yang dihiasi tulang daun dan guratan-guratan daun berwarna putih yang sekilas terlihat seperti motif batik yang sangat menawan. Di pasaran, varian Singonium Batik dihargai di kisaran harga Rp15.000 sampai Rp70.000. Yang kesembilan adalah Begonia Autum Ember. Tanaman hias Begonia merupakan salah satu tanaman hias yang meningkat pesat popularitasnya setahun belakangan ini. Salah satu variannya yang sedang hits di bulan ini adalah Begonia Autum Ember. Varian Begonia 1 ini memiliki daun berukuran sedang dengan warna oranye kemerahan sementara bagian tulang daunnya berwarna kuning cerah. Di pasaran, varian Begonia Autum Ember dihargai di kisaran harga Rp125.000 sampai Rp400.000. Yang kesepuluh adalah Kaktus Koboy. Tanaman kaktus koboy juga sering disebut kaktus blingbing. Varian kaktus satu ini merupakan varian tanaman kaktus yang paling populer belakangan ini dan sering dijadikan latar foto kekinian. Tanaman kaktus koboy memiliki batang yang kokoh dengan bentuk menyerupai blingbing. Batangnya sendiri memiliki warna hijau buah dan dapat tumbuh hingga ketinggian 2 meter. Di pasaran, kaktus koboy dihargai di kisaran harga Rp25.000 sampai Rp250.000. Itulah 10 tanaman hias yang sedang hits di bulan ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini.